Halo selamat datang kembali di channel YouTube saya masih bersama saya Erlangga yang tetap disetiai temani oleh Minion gimana kabarnya persiapan lebaran dua hari lagi buat yang pulang kampung ya semoga selamat sampai tujuan berkumpul dengan keluarganya masing-masing dan yang tidak punya keluarganya kampung sikmatin di kota kalian wajib teman-teman semua hari ini kita ada sebuah pot dari Yuel Caliban G2 pot system seperti ini ini saya punya yang warna biru dari enam warna ya yang saya tahu ada enam ini saya punya yang biru ya nggak usah lama kita akan unboxing nah teman-teman ini adalah penampakan dekatnya ya dari Yuel Caliban G2 pot system di bawahnya sini ada tulisan grid2 oh mungkin G2 tuh tulisannya ini ya gitu ya ini tampak sampingnya ya ada sosial media dari Yuel dan di belakangnya adalah keterangannya ya progressive air flow control kelihatan ya teman-teman ya di bawahnya ini ada oh vibrator feedback wah gangguan sedikit ini baterainya 750 mAh dan kapasitas anti-liquidnya 2 mili narusan warning address ini ada warnanya ultramarine blue ada barcode nya juga ya tampak sampingnya lagi ini dilarang buat ibu-ibu ambil ya tetap 21 plus dan tampak atas kosong tampak bawahnya juga kosong ya kita akan unboxing sekarang ini di dalamnya ya Hai ini ada ini ada susah mat nggak ada kuku nah ini ada koilnya tadi berapa sih kalau spare partnya 0,8 yang ini ya di sini ada 0,8 jadi teman-teman enggak perlu ganti cartridge ya cuma ganti koilnya aja ini ada apalagi tadi UN2 kalau nggak salah UN2 sama kayak yang pendahulunya tuh yang Taliban G biasa sini ada type-c ya udah type-c oke dan ini ada seperti ini sebentar kita buka lagi ada apa aja dalamnya bahan pengawet ini ada kaliban oh ini cara-caranya ya nanti ya ilustrasinya file operator masih sama sama oh dan dari nanti kita ngisi liquidnya nggak perlu dicopot dulu ya cartridge nya ya langsung kepalanya aja itu langsung bisa kita langsung ngisi di sini aja aja sini ada apa lagi UL baranti card attention terus warning udah itu aja sekarang kita akan masukin kita akan pindahin habis itu ini tampak dekatnya ya dari UL G2 di sini ada tulisannya nih Taliban ini tombol firing nya nah dan di sini ada buat nge-charge nih ada tulisannya UL juga dan belakangnya kosong samping juga ini kayaknya lubang airflow ya bisa di nanti ini ada apa ya kayak motif ada garis ada garis ada garis enggak tim timbul tapi tipis kita akan lihat dalamnya susah nah ini tampak dekat cartridge nya ya tadi berapa sih yang ini yang di ini ini oh ini 1,2 Ohm nah di dalam ini 1,2 Ohm dan ininya hmm enak nih ya tipis gitu cuma agak lebar ini oh ini nih kalian bisa lihat ini buat airflow nya ya bisa di penuhin dan bisa dibuka ini lebih long ini lebih long kalau dibuka semua ini bisa lebih long teman-teman bisa lihat nah seperti ini nih tetap separuh atau tutup semua ini ya hanya ini yang bisa saya jelaskan nah teman-teman kita akan isi cartridge nya dengan liquid EZ R57 pep on redblast ya kan sama 30 mili nikotin 14 masih segel lalu masih segel lalu masih segel tidak susah ya ini coba di oh gitu jadi kita pasang baru kita isi liquidnya itu benar-benar kita akan isi semua dari ini ini yang lalu ini hasil oke ya ini sambil kita nunggu liquidnya kita akan ya bincang-bincang bentar ya ini dari beberapa dari video yang sebelumnya ada yang yang nanya perbandingannya dari sama apa kalmia misalnya ada kalmiahnya ya dari baterai 400 ini kan kita coba ini dari bentuknya juga udah udah beda ya pasti ini yang kalmiah dengan kapasitas baterai yang 400 pasti kelihatan lebih kecil dan ini kan G2 750 tadi pasti mungkin nanti mempengaruhinya dari performa ya formanya pasti mempengaruhi itu aja sih yang bisa ini dari keseluruhan teman-teman juga enak juga nih dua-duanya digenggam enak buat saya nanti teman-teman kalau ada yang punya nih Bisa lah dikipar sendiri itu Oke sekarang kita akan ngetes performanya sekarang kita akan ternyata harus dinyalain dulu di tombol fairnya ini nih ya juga tombol on offnya ya kita tekan lima kali Hai sama juga Hai sekarang kita tes performanya ya hai 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 ini di G2 Hai dengan coil yang 1,2 Hai ini manisnya enggak dibuasting Hai dan nggak perlu tombol firing juga nih kita buat ngepuff jadi nyala langsung kita pop bisa dan ini juga saya ada kalmiah kita akan untuk compare ya jadi kalmiah Hai teman-teman di kalmiahkan enggak ada tombol firingnya ya kan ini lebih gampang tinggal copot isi liquidnya tunggu colokin lagi langsung kita pop udah bisa Hai dengan dana untuk itu juga kan kita harus nyalain dulu pencet lima kali tadi bisa on ya di harga Hai kali benung di dua ini adalah 270 yang dikalmiah ini 280 saya lebih di apa ya lebih milih ke kembali 2 karena performanya yang pasti dan enak jenggaman ya sama juga kalinya juga enak jenggaman juga tapi kembali lagi ini menurut saya pribadi tapi kalau menurut teman-teman ya teman-teman bisa pilih enaknya yang mana dan perbandingan harga yang enggak tahu jauh ya itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari D2 teman-teman sekian ya jangan lupa selalu pakai masker cuci tangan jaga jarak nyalakan lonceng notifikasi juga share comment dan subscribe tunggu juga ya video-video selanjutnya dari saya ya see you later bye bye